Intro Hai teman-teman, masih bersama saya Agung Satria Putro Atlet Saitex Nutrition dan Magnefit Bentar lagi, kita mau menjalankan ibadah puasa bagi umat muslim Selamat menjalankan ibadah puasa nantinya Semoga kita full puasanya Tentunya, disini anak-anak di gym pasti pada ketakutan Aduh puasa Masa ototnya bisa turun nih Bener nggak? Pasti bener dong Karena saya juga dulu begitu Ada strateginya Dan saya mau sharing juga, saya mau cerita Pengalaman saya selama saya kuliah di Jogja dan saya ngekos Di saat puasa Yang pertama Bab yang pertama adalah Makan ngawur dan nggak nge-gym selama sebulan Biasalah, kalau kita sahur Sama teman-teman bergelombol Bangun, atau mungkin Yang lagi PDKT, ngajak Ya, celah PDKT-nya, eh udah sahur belum? Yuk kita sahur bareng yuk, gitu-gitulah Tapi kebanyakan Kalau saya dulu cari tempat Yang banyak ceweknya Sambil sahur, sambil cuci mata Isinya makanannya nggak karuan Terserah Yang penting kenyang Sama minumnya banyak Abis itu kuliah Kalau nggak ada kuliah Tidur di bernasih sampai sore Atau mungkin main nge-gim Di saat pagi sampai siang itu tuh Raksanya kayak lemes, lesu gitu Tapi begitu mendekati ngabuburit Semangatnya 45 Mandi pakai parum yang bersih Yang ganteng Stilis lah pokoknya Yang lagi PDKT Ngajak PDKT-nya Buat ngabuburit Tau dong Kalau teman-teman yang di Jogja Pada saat itu Tentunya di lembah fitness Wih duh Itu Semua mahasiswa tuh Baik mahasiswa Ataupun orang-orang yang nggak kuliah Kumpul di situ Bekerja juga Jadi Sambil ngabuburit Cuci mata Ya udah Tau dong Makanya Ngawur bukanya Yang manis-manis Es doger lah Es buah lah Gorengan lah Batagor Wah pokoknya nggak kearuan Makanya juga ngawur Isinya nggak jelas Terus nggak olahraga Malamnya nggak game lagi Trawe kagak Udah sebulan Fatnya naik Masa ototnya turun Selesai Bab yang kedua Makan ngawur Tapi fitness Di puasa selanjutnya Tahun depannya Oke tetap Makan sama teman-teman Cari tempat yang banyak ceweknya Makannya masih ngawur Tetapi Saya pada saat itu Surinya mengurangi Ngebuburit Tapi dengan fitness Atau setelah Buka puasa Jam-jam setengah 8 Saya fitness malam hari Dan pada saat fitness itu Sebelum buka puasa Itu rasanya lemes banget Lemes banget Kita nggak bisa ngangkat berat Ya wajar lah Karena kita kurang gula Tetapi Baik buat fat loss Oke Lalu saya putuskan Saya banyak porsinya latihan Setelah buka Ya tau sendiri dong Rame tempat gym Karena orang-orang Pasti pada nge-gymnya Setelah buka kan Rame tuh Alatnya gak digantian Tetap nge-gym Makan bukaan Ngawur lagi Udah gitu aja terus Ada perubahan Lemah tetap naik Tapi Masa ototnya Tetap Ya kelihatan gendut Tapi nggak segendut Kayak yang waktu Awal-awal itu Yang nggak nge-gym sama sekali Puasa selanjutnya Saya belajar lagi Makanya mulai Saya atur Dan saya nge-gym Selama sebelum itu Selama puasa itu Makan saya atur Begini Saya kalau sahur Ya tetap Cari tempat Yang membaca ceweknya Ya cuci mata Tetapi porsi makanya Saya ambil nasi merah Saya nasi merahnya cukup lah Kira-kira 4 kali berat badan Pada saat sahur Ya pada saat itu Berat badan saya mungkin sekitar Ya antara 75an deh Berat badannya 75 kilo Sampai 79 Berat badannya segitulah Kayak gitu Ya berarti pola 4 kali ini Berarti sekitar 300 gram Pada saat sahur nasi merah Kenapa nasi merah? Karena setelah saya baca Makanannya yang tinggi serat Itu ternyata Bisa menahan lapar lebih lama Jadi saya pesen nasi merah Selalu nasi merah Terus sekali makan Saya pesen sayurnya Itu tidak yang berminyak Tetapi lebih banyaknya Ke yang kayak sayur bening Itu banyak tuh Bisa satu mangkuk sendiri Mungkin sekitar 200-300 gram kali ya Kalau saya perkirakan sih Jadi lebih banyak makan sayur bening gitu Sudah mulai mengurangi yang ditumis-tumis Atau banyak yang lalapan Lauknya Tetap Saya memilih banyak Daging Pada saat itu Saya masak sendiri Jadi Saya tetap beli lauk Saya pilih lauk yang Tidak digoreng Tetapi saya masak sendiri Daging merah Itu sebesar Sekitar 400 gram Itu saya bawa Saya masak sendiri Saya bawa ke warna Itu saya Untuk penambahan protein Minumnya cukup Saya minumnya Tidak mau kopi Tidak mau teh Tapi air putih Cukup lah Aktivitas Blah-blah-blah Pernah tuh Nge-gym pagi dong Coba-coba Nahan lapar bisa Nahan aus Tidak kuat coy Ya Tau sendiri lah Udah aus banget Celinga-celingung Tidak ada orang Minum Minum Ketemuan-temen Puasa Pasang acting Muka pucet Pokoknya Tai banget lah Bohongin Bohongin teman-teman Tapi tidak bisa Bohongin Tuhan Tetap doang Ngabuburit Ngabuburit Ya liatlah cewek lah Atau pada saat itu Mungkin sama gebetan Ya Biasa jalan Ngabuburit Tapi ngabuburitnya Minumnya bagus ternyata sekarang Saya beli whey protein Saya bawa shake Lalu saya beli sebuah Tapi saya tidak minta kuah Sama gulanya Saya minta buahnya Potongan-potongan aja Tapi nanti saya cabur air whey itu sendiri Lebih sehat Terus sudah stop gorengan Stop batak goreng Blah-blah gitu lah Pokoknya stop Nah Pada saat buka Saya tambahkan lagi Daging sekitar 250 gram Daging merah Ya kebanyakan daging merah sih Cuman kadang-kadang juga ayam juga Ikan juga Tapi pilih yang dibakar Nasinya Saya pilih nasi putih Nasi putihnya biasanya cuman Kira-kira Dua kali berat badan Dua kali berat badan itu Ya kalau saya mungkin kira-kira Di saat itu mungkin Sekitar 200 gram lah Sayurnya tetap banyak Nah Nge-gymnya Kebanyakan saya malam Jadi absen terus Selat rawihnya Jadi nge-gymnya malam Jadi bisa angkat berat Kalau saya Pada saat ngemil Yang saya ngemil itu Kebanyakan saya makan kacang Pada saat itu yang murah itu Saya kacang tanah Kacang tanahnya yang disangrai Tapi gak pakai minyak Kayak disangrai gitu Itu cemilan saya kacang merah Sama buah Saya paling senang tuh buahnya Sebenarnya pada saat itu Yang murah Apel atau buah pir Itu murah Gitu Terus sebulan Alhasil Ternyata badan saya lean Lemak saya berkurangan Otomatis Lemak berkurang Masa ototnya stabil Lean Jadi buat teman-teman Dari cerita saya tersebut Bisa diambil kesimpulan Bahwa Kalau saya Karbohidratnya adalah Karbohidrat nasi merah Yang tinggi serat Sekali makan Porsinya sayur Itu 200-300 gram Pilihlah yang Enak Tapi tidak berminyak Lalu proteinnya Jangan yang berminyak Pilihlah Yang dibakar Atau Kamu buat sendiri Yang di telor Atau di open Boleh Banyak daging merah Karena daging merah kan kita tahu bahwa Kreatinya lebih banyak Minum yang cukup Latian tetap yang keras Semaksimal mungkin pada saat Conditioning itu Pada saat puasa Jadi kita gak bisa memasakkan Yang penting maksimal ya Jadi buat teman-teman Semoga dengan Adanya informasi ini Bisa membuat Tubuh kita tetap Stabil Termentes dengan baik Dan puasnya full Untuk penambahan Suplemen boleh kok Kita pakai BCA tablet Atau BCA book Boleh Itu juga bagus Karena kan BCA kan khususnya Untuk mempertahankan Masa otot juga Itu bagus Jadi saya kalau suplemen Cuma dua BCA dan whey protein Whey proteinnya Biasanya saya isolate aja Atau whey yang biasa boleh Tapi lebih kewajakan Saya lebih suka isolate Oke teman-teman Thank you Selamat menjalankan ibadah puasa Bye